Hezbollah melakukan serangan terbaru dengan menargetkan acre dan sekitarnya. Rudal-rudal tersebut sebagian jatuh dan meledak di laut. Dikutip dari The Times of Israel, ada sekitar 45 roket yang diluncurkan dari Lebanon. Menurut militer Israel, mereka berhasil mencegat beberapa rudal. Sementara sisanya jatuh di wilayah terbuka. Pejabat medis mengatakan tidak ada indikasi dampak langsung atau korban. Video yang beredar secara daring tampak memperlihatkan banyak proyektil mendarat di laut. Ledakan pun bahkan terlihat di beberapa titik. Sementara itu sejumlah otoritas lokal di utara telah memerintahkan penduduk untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan. Peringatan ini disampaikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi serangan Hezbollah lainnya. Di sisi lain, IDF menegaskan militernya akan terus melancarkan serangan di Lebanon. Menargetkan gedung militer, depot senjata, dan meluncurkan operasi teror lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!